Halo teman-teman apa kabar semua kembali lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan Foto bola dengan menggunakan kamera Canon 60D ini adalah kamera jadul saya ya Oke stay tune ya pada kesempatan kali ini saya dapat job foto sport fotografi yaitu foto bola dimana ini di lapangan di deket bumi indah ya Kabupaten Tangerang jadi ini ada teman saya minta fotoin untuk dia lagi main bola gitu ya dan ini adalah perlengkapan saya nih Canon 60D ini adalah kamera lama ya kamera jadul saya dengan lensa saya adalah Sigma 70-300 yang saya beli juga second jadi dua kamera ini dan lensa ini juga sama-sama second ya tapi untuk sport fotografi dan untuk job-job seperti ini saya rasa masih layak dan masih worth it juga sih dan ini kita Nyalakan dulu ini adalah settingannya saya pakai shutter 1 per 800 atau ke satu perseribu dengan ISO terus berseset jadi auto lalu untuk fokus terus saya pakai autofocus dengan tipenya itu ah servo ya servo fokus ya jadi bukan one shot terus untuk meteringnya saya menggunakan evaluate metering dan biasanya fokusnya saya di titik tengah ya kadang kalau misalnya otomatik fokus dia suka agak misfokus gitu ini saya coba pakai one shot apakah settingannya udah sesuai jadi ini cahaya matahari keras sekali warnanya kuning sekali jadi saya lawan dengan Kelvin saya coba di 5000 masih kurang ternyata saya set ke 4500 baru kita tepat 4500 atau berapa 800 dan settingan saya nggak pakai manual ya saya pakai shutter priority kenapa karena kalau misalnya pakai shutter priority itu kan sebenarnya kalau foto sport fotografi kita akan nangkep momen ya jadi enggak usah dipikirinlah settingan-settingan nanti momennya yang ada enggak bakalan ke kejar gitu enggak akan keambil jadi biasanya saya pakai udah full auto aja menggunakan shutter priority biasanya di exposure nya saya kompensasi satu plus satu kalau misalnya agak gelap kalau misalnya ternyata cahaya mataharinya terang saya minus di minus satu atau minus tengahnya gitu dan hasil-hasilnya dan lensa 70-300 yang saya punya ini lensa sigma 70-300 itu untuk autofocusnya kecuali teman-teman bandingkan dengan lensa tamron yang saya juga udah pernah pakai lensa tamron dan ya lumayan ya begitu foto dari 1000 foto beberapa ya sekitar 10-20% itu rata-rata misfokus karena dia auto-fokusnya lumayan lama ya dan untuk apalagi ya untuk settingan saya menggunakan small settingan resolusinya saya gunakan small Kenapa karena biar dia cepat right di art apa namanya di memory terus untuk shotnya drive modenya saya menggunakan hyper continue shot ya menggunakan hyper nya menggunakan mode burst nya terus lagi ya untuk white balance menggunakan auto white balance jadi iso auto white balance auto shutter priority aja aperture auto gitu ya dan beberapa hasil akan langsung saya saya cantumkan ya di dalam video ini dan teman-teman bisa nilai sendiri apakah Canon 60D layak untuk mengambil apa ya momen-momen seperti sport fotografi ya momen-momen cepat spot fotografi sebenarnya sih tergantung lensanya juga sih kalau kamera kan hanya prosesornya aja ya jadi menangkap gambarnya jadi kalau misalnya memang lensanya auto fokusnya bagus dan si kaca dari lensanya itu bagus ya hasilnya juga bagus gitu jarang ditemukan purple purple freezing juga kasih kalau di Sigma ini kalau saya rasa yang saya lihat ya Jadi kalau untuk jarak-jarak di 85 100 nya sampai 200 itu masih tajam ya tapi kalau udah di jarak 300 itu itu udah agak-agak kurang gitu ketajamannya jadi biasanya untuk jarak-jarak yang paling ujung gawang ke ujung gawang itu agak agak susah untuk didapatkan gitu ketajamannya ya karena itu harus menggunakan leng vokal lengnya yang di 300 jadi kalau misalnya vokal yang masih 70 sampai 200 itu aman sih masih aman gitu ya Hai dan ya bagaimana penilaian teman-teman bisa di share di kolom komentar apabila teman-teman suka boleh di like video ini dan selamat menikmati hasil-hasil dari Canon 60D menggunakan lensa Sigma 70-300 Terima kasih sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!